Halo adik adik apa kabarnya semoga kalian masih semangat ya untuk belajar nah kali ini kita akan membelajar mengenai vaksin peranan dan cara kerjanya ini masuk dalam sistem imunitas ya materinya nah kita lihat dulu sebenarnya pengertian vaksin itu apa vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh kita ya dia sistem imun dari penyakit tertentu nah ini merupakan kekebalan spesifik ya nah nanti dengan adanya vaksin bisa mencegah dari terjangkitnya penyakit tertentu nah vaksin sendiri berasal dari virus, bakteri, ataupun kombinasi ya sebelum lanjut ke vaksinnya kita lihat dulu sebenarnya sistem kekebalan tubuh kita itu terdiri dari dua ya adik adik ada yang disebut dengan bawaan, ada yang spesifik bawaan ini disebut dengan non spesifik karena tubuh tidak punya antibody tertentu tidak punya sistem tertentu semua sama untuk setiap patogen yang masuk jadi terdiri dari kulit, air mata, mukus, air liur jadi menghalangi masuknya dan menyebarnya penyakit dan dia tidak spesifik apapun yang datang reaksinya akan sama yang dilakukan oleh kulit, air mata, mukus, dan air liur berbeda dengan sistem kekebalan spesifik dimana nanti tubuh akan menghasilkan antibody tertentu untuk antigen tertentu jadi kalau penyakit A ya antibody-nya yang dihasilkan adalah antibody A jadi spesifik nah untuk yang spesifik nanti dapat mengenal benda asing karena di dalam tubuh kita nanti ada sel yang dapat mengingat antigen apa yang pernah masuk sehingga kalau suatu saat nanti menyerang tubuh sudah tahu dan bisa lebih cepat untuk menghancurkan antigen atau penyakit tersebut ya adik adik nah jadi sekarang kita lihat mengenai bagaimana sih virus itu merangsang eh vaksin nah kita lihat vaksin merangsang sistem imunitas untuk membuat sistem kekebalan tubuh tadi yang bertahan cukup lama untuk melawan antigen dari patogen spesifik yang masuk ke dalam tubuh seseorang jadi setelah vaksin itu dimasukkan nanti bila suatu saat antigen menyerang kembali ada penyakit yang kemudian sedang pandemi misalnya tubuh kita reaksi imunitas yang terjadi akan lebih kuat dan biasanya menjadi lebih cepat ya karena tadi ada sel memori untuk mengingat bahwa oh penyakit ini disebabkan oleh antigen A nah cara menanganinya untuk menyerang agar tidak terkena agar tidak tertular nah tubuh sudah punya mekanismenya seperti itu ya adik adik ya jadi virus mengandung antigen yang sama dengan antigen penyebab penyakit ini bukan virusnya vaksin ya nah vaksin mengandung antigen yang sama dengan antigen penyebab penyakit nah sekarang kita lihat cara kerjanya dari vaksin tersebut antigen yang ada di dalam vaksin sudah dilemahkan oke sudah dikendalikan sehingga tidak berbahaya bagi tubuh itu sendiri adik adik nah vaksin sendiri ada beberapa jenis kita lihat disini berdasarkan antigennya oke ada vaksin yang berasal dari vaksin yang hidup ya jadi virusnya masih hidup contohnya vaksin folio folioral OVV campak demam kuning ada yang berasal dari virus yang sudah tidak aktif lagi dimatikan jadi vaksin yang sudah dimatikan vaksin pertussis utuh jadi dari virus ya virus yang sudah dimatikan atau vaksin berisi antigen yang sudah dimurnikan subunitnya saja dan ada vaksin yang berisi toksin yang sudah di inaktivasi contohnya masing-masing ini ya nah virus vaksin untuk COVID-19 ini berasal dari virus ya virus yang sudah dimatikan ya jadi sudah inaktif nah sekali lagi kita lihat bahwa cara kerjanya vaksin dimasukkan ke dalam tubuh nah ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh kita untuk melihat sebagai musuh atau antigen jadi vaksin yang dimasukkan itu dianggap sebagai antigen ya kemudian tubuh akan merasa ada ancaman ini kan dan segera merespon dengan membentuk antibody nah nanti ini akan membantu mengenali musuh dan melawan jadi bisa kenal tubuh ini apa penyakitnya patogennya kemudian bisa segera melawan nah suatu saat jika nanti antigen atau COVID-19 ini datang menyerang reaksi imunitas tubuh itu akan cepat dan lebih kuat karena tadi pertama sudah diberikan antigen ya jadi tubuh sudah kenal nah bisa segera menghancurkan antigen atau patogen virus COVID-19 tadi sehingga tubuh tertular dari terhindar dari penyakit dari COVID-19 tadi ya jadi kita tahu bahwa vaksin sendiri bukanlah obat dia hanya membantu kita agar terhindar dari penyakit si virus ya virus COVID-19 ini jadi dia bukan obat jadi tetap kita harus menjalankan prosedur 3M tadi pakai masker yang benar cuci tangan jaga jarak kemudian sistem imunitas kita sendiri kita tingkatkan agar kita tidak cepat terhindar tidak tertular jadi kalau sudah tertular kita tidak ada gunanya lagi diberikan vaksin vaksin hanya diberikan sebelum kita tertular penyakit tertular virus COVID-19 ini adik-adik ya jadi kalau sudah tertular kita diberikan obat ya untuk menaikkan imunitas kita karena antibody kita sendiri yang akan membantu untuk bisa sembuh oke sampai disini materi kita kalau kalian masih punya pertanyaan silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar kita bertemu pada materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati